Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang saya di sini Perkenalkan nama saya Dini Wijari Dua Suti Saya lahir di Ngawi 30 April 2001 Saya itu orangnya suka sekali dengan sesuatu yang baru Mencoba hal yang baru Karena menurut saya itu merupakan satu hal yang sangat penting Dan wajib dilakukan bagi setiap orang Karena tanpa memulai sesuatu yang baru Kita tidak akan pernah tahu seberapa besar potensi yang ada dalam diri kita Yang kedua pekerjaan yang paling saya sukai dan tidak saya sukai Pekerjaan yang paling saya sukai adalah Pekerjaan yang membuat saya semangat dan mempunyai nilai pengembangan diri Pekerjaan yang tidak saya sukai adalah Pekerjaan yang berpotensi merusak kompetensi saya Namun di sisi lain menurut saya Setiap pekerjaan pasti mempunyai dua sisi tersebut Paling disukai dan tidak disukai Namun yang paling penting bagi saya adalah Bagaimana saya harus bertanggung jawab menyelesaikan tugas tersebut Sampai tuntas karena kepuasan ditentukan dari hasil kerja Yang ketiga kekurangan dan kelebihan saya Setiap orang pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan Begitu juga dengan saya Namun yang paling penting bagi saya adalah Bagaimana saya bisa memanfaatkan kelebihan saya Untuk hal-hal yang positif Dan untuk melakukan sesuatu dengan baik Yang keempat adalah Ingin bekerja di mana dan mengapa Setiap orang pasti menginginkan Perubahan ke arah yang lebih baik Bagi negara ini Begitu juga dengan saya Menjadi seorang pegawai pajak Merupakan salah satu impian saya selama ini Karena bagaimanapun juga Seorang pegawai pajak Merupakan salah satu kompensi Yang terbilang penting bagi Indonesia Karena selain berminat di dunia perpajakan Saya juga ingin berkonstribusi terhadap Indonesia Yang bisa diwujudkan dengan cara menjadi seorang pegawai pajak Selanjutnya adalah Hervie dan kesukaan saya Hervie dan kesukaan saya adalah Memasak, membaca buku Melihat pameran Dan bergarut dengan orang-orang yang usai Selanjutnya Kegiatan saya sehari-hari Saya biasanya di rumah Membantu orang tua Membaca buku Mencari-cari informasi di internet Dan saya selalu menyempatkan waktu Untuk menonton channel youtube Idola saya Yaitu Meli Yana Dan saya suka Menjalin komunikasi dengan orang yang Sudah bekerja Atau sudah Sudah berkirausaha Guna untuk menambah wawasan Selanjutnya adalah Prinsip hidup Prinsip hidup saya adalah No or never Sekarang atau tidak Sama sekali Ketika saya meminginkan sesuatu Maka saya Maka pertanyaannya hanya satu Mau atau tidak Jika jawaban saya mau Maka saya harus melakukannya Dan Saya harus mencari cara Bagaimanapun agar saya bisa Menggabainya Dan Jika kita tidak Bisa memulai sekarang Maka sama saja Kita tidak akan bisa Memulai sampai kapanpun Sebagai contoh Ketika Anda merasa Sekarang belum bisa Berhenti merokok Maka sama saja Anda tidak akan bisa Berhenti merokok Sampai kapanpun Do it no or never Lakukan sekarang Atau tidak sama sekali Untuk keinginan saya Jangka pendek adalah Saya ingin Merubah diri saya Yang sebelumnya Kurang baik Menjadi lebih baik lagi Dan saya ingin Untuk 3 tahun ke depan Saya bisa lulus Dari sini dengan nilai yang baik Dan bisa melanjutkan lagi Ke perbulan yang lebih tinggi Untuk keinginan saya Jangka menengah Saya ingin Setelah Lulus kuliah Saya bisa bekerja Di Kantor pajak Atau kembangkan Saya ingin bisa Membahagiakan orang tua Mengangkat Derajat orang tua Dan saya ingin Bisa menjadi Orang yang sukses Menjadi wanita Yang berpendidikan Dan mempunyai Karir yang bagus Untuk keinginan saya Jangka panjang adalah Sukses dunia Saya doakan Semoga kita semua Diberi kesehatan Sampai sekian Cita-citanya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh K tecnología Mas membahagi kesehatan Diberiaturnya